Pemilihan kocar ini dilakukan melalui pemungutan suara yang diikuti oleh para menteri keuangan dari 52 negara anggota koalisi pada 10 Februari lalu. Terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional, terutama dalam aksi perubahan iklim. Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini, kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya.